Yo what up guys thanks for clicking this video Pada video kali ini saya akan membahas Bagaimana cara Mengalihkan atau Mengarahkan url custom Setelah log in Setelah log out wordpress ya Karena pada situs wordpress pada defaultnya Ketika kalian log out Ya dari dashboard admin Atau dashboard Peran lainnya yang penting dari dashboard ya Ketika log out Itu pasti diarahkan ke halaman login lagi Ya kan Nah sekarang kita akan membuat arahan custom Silahkan buka halaman Wordpress nya Disini saya punya Wordpress ya Situs wordpress Dan ketika log out Itu pasti ke halaman login Seperti ini Saya log out Maka diarahkan kembali ke halaman login Ini kan waktu kalian mau login wordpress Seperti ini Dan ketika log out Seperti ini juga Nah sekarang kita akan arahkan Ketika log out Misalnya ke halaman Beranda Atau mungkin ke situs lain ya Itu disitu kita bisa arahkan Gampang banget caranya Sekarang saya masuk lagi Nah caranya kemudian sekarang masuk ke bagian tampilan Ya untuk melihat isi dari tema gitu tampilan Kemudian masuk ke penyunting Setelah di bagian penyunting disini ada beberapa file Di sebelah kanan bisa kalian lihat Silahkan pilih bagian function Atau fungsi tema Ya Dilih klik Kemudian pasti ada function bawaan dari situsnya Kita isi di bagian bawah aja ya Di bagian bawah Disini misalnya di paling bawah Biar gak repot nanti nyarinya Kalian bisa tambahkan disini Kodingannya untuk membuat URL custom setelah log out Disini kita akan menggunakan Filter ya Jadi kita tidak akan mengganti Codex Yang asli dari WordPress Karena itu nanti bakal hancur Kalau misalkan ada pembaruan Dan yang lainnya Jadi kita akan menggunakan filter Yang mana itu memfilter Kodingan aslinya Nah disini saya sudah buatkan artikel Di riobermano.com Bisa kalian cek Atau nanti klik link Di deskripsi di bawah Di judulnya Ganti halaman arahan Setelah log out WordPress Tanda tanya Bisa di scroll ke bawah Kemudian ada Kodingan disini ya Untuk Membuatnya Kita akan membuat Dengan Eh so Add filter Sorry Add action ya Disini kalian bisa copy Semuanya Kemudian masuk lagi kesini Dan disini tinggal di paste Hasil copy tadi Kemudian bisa dilihat Ada add action WP log out Jadi artinya kita akan Menambahkan aksi Atau action baru Untuk WP log out Dengan Function Yang baru Disini adalah Nama functionnya Kalian bisa Setel aja ya Nama functionnya apa Kemudian disini Kita panggil functionnya Tugasnya Mendirect Ya Mengarahkan ke Ini setelah log out ya Mengarahkan ke Disini saya akan tentukan Home url Jadi kita bisa Memasukkan kodex juga Disini Seperti blog url Home url Archive url Dan apapun Yang lainnya Kalian bisa cek Nanti di kodex wordpress Jika ingin Menggunakan Shortcode Seperti ini ya Kemudian Jangan lupa exit Hit untuk menghancurkannya Karena log out Jangan lupa ditutup lagi Kemudian sekarang Saya akan save dulu Kita coba Setelah berhasil Di save Ini udah berhasil Di save ya Sekarang saya akan Coba log out Sekarang disini Log out lagi Saya tadi Arahkannya ke home url Alias ke rumah Ke beranda Nah berarti disini Sekarang sudah di beranda Ya bisa kalian lihat Disini halaman beranda Jadi Begitulah caranya Mengarahkan Ke url Atau Tadi kan saya menggunakan Codex Menggunakan shortcode Dari wordpress Sekarang saya akan Menggunakan Url Misalnya url custom ya Kalau kalian Ada yang mau Menggunakan url Bisa gunakan Cara ini juga Nah disini Di bagian function Di bagian web function Disini kan saya Memasukkannya home url Kalau kalian mau Mengarahkan ke url Memasukkan url Ya link Itu kalian bisa Masukkan dengan url Tapi di update Di update dengan Tanda kutip Seperti ini Kemudian kita Masukkan url nya Misalnya saya akan Arahkan ke Gak perlu Url dari situs ini Ya situs WordPress yang aktif Misalnya ke situs Yang lain juga bisa Walaupun bukan situs Yang sekarang yang aktif Ini kan adalah Test.riobermana.com Misalnya kan Misalnya kalian akan Arahkan ke Domain lain Atau ke situs lain Walaupun bukan Situs WordPress Bisa Misalnya saya akan Arahkan ke Riobermana.com Misalnya seperti Ke Riobermana.com Nah disini kan Ke situs lain ya Ke domain lain Kita akan coba Tapi beginilah Cara penulisannya Di update dengan Tanda kutip Kemudian kita Perbarui berkas Setelah selesai Saya akan coba Logout lagi Dan sekarang Diarahkan ke Riobermana.com Tadi kan saya Menggunakan Test.riobermana.com Tapi sekarang Saya alihkan Ke situs lainnya Jadi gak perlu Situs yang sama Gitu maksudnya Domain yang sama Gak perlu Kalian mau Diarahkan ke Domain yang lain pun Bisa Misalnya diarahkan Ke halaman Profil Facebook Gitu ya Atau profil Twitter Atau apapun Bebas Yang penting Disitu Cara pemasukannya Harus benar Cara pemasukan Menyisipkan URL nya Seperti tadi Oke Begitulah caranya Mudah banget ya Kalau misalkan Ada komentar Silahkan di klik Di link di bawah Atau mau codingan Yang tadi Males nulis Misalnya kalian bisa Klik aja Link di deskripsi di bawah Dan Ya begitulah Thanks for watching Semoga bermanfaat Be the best And always be Sub indo by broth3rmax